Intro Shalom selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Mari sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa sejenak Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahanmu Dimana engkau telah menolong kami Untuk kami boleh datang beribadah di hadapanmu Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firmanmu Berkatilah waktu yang singkat ini Supaya kami sungguh-sungguh belajar untuk mendengar Dan bahkan kami diajarkan juga untuk menjadi pelaku firmanmu Hambamu juga diajarkan untuk boleh melakukan firmanmu Dan bukan hanya menyampaikannya saja Terima kasih ya Tuhan Segala kemuliaan bagi namamu yang kudus Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Sebagaimana yang telah bersama kita tahu Hari ini kita akan membahas tentang iman Kristen dan keuangan Saya diberikan judul yang demikian Nah apa yang akan kita pelajari hari ini Tentu tidak ada sama sekali hubungannya Dengan berbagai tips keuangan Karena banyak artikel Channel-channel Youtube Mungkin juga webinar-webinar yang bisa Bapak Ibu Saudara dapatkan dari ekspert di luar sana Jadi kita akan membahas dalam lingkup yang lebih sempit Sebagaimana yang Alkitab katakan Dalam 1 Timotius pasal 6 Ayat 6 sampai 10 Kita akan bacakan bersama Silahkan membuka Alkitabnya masing-masing Saya akan bacakan buat kita 1 Timotius 6 Ayat 6 sampai 10 Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Nah seperti biasa Cara yang paling baik dalam kita membaca firman Tuhan Adalah kita melihat konteks Dimana tulisan ini dibuat pada waktu itu Itu yang akan kita bersama pahami terlebih dahulu Nah surat Paulus kepada salah satu anak didiknya Yaitu Timotius Itu meliput masalah-masalah serius Yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus Yang saat itu dilayani oleh Timotius Salah satu yang paling dekat Di awal kitab Timotius ini Adalah di dalam pasal 1 ayat yang ke-20 Ketika disebutkan dua nama yaitu Himeneus dan Alexander Nah kata-kata yang diucapkan di dalam surat ini Untuk dua orang itu tadi Himeneus dan Alexander Adalah kata-kata yang cukup keras Karena disebutkan bahwa dua orang ini Sampai sudah diserahkan kepada iblis Supaya mereka itu jerah menghujat Diserahkan kepada iblis Supaya mereka jerah menghujat Nah apa sih yang sebenarnya terjadi Di tengah-tengah jemaat Efesus Ternyata pada waktu itu Beredar berbagai macam Dan banyak guru-guru palsu Mereka yang mengumpulkan masa Sedemikian banyak Sehingga mereka kemudian Membentuk satu kelompok Dan memberikan ajaran-ajaran palsu mereka Supaya banyak orang yang percaya Mereka mengumpulkan pengikut-pengikut Di dalam ayat yang ke-5B Kita bisa melihat salah satu hal Yang menjadi ajaran palsu mereka Adalah ketika guru-guru palsu itu Mengatakan bahwa Mereka mengira ibadah itu Sebagai suatu sumber keuntungan Ibadah dianggap sebagai Suatu sumber keuntungan Nah kata ibadah Di dalam ayat yang ke-5B ini Juga dipakai di dalam ayat yang ke-6 Ayat ke-3 dan ayat yang ke-11 Kita tidak baca memang Itu di dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya Tidak pernah dipakai kata ibadah Tetapi lebih diterjemahkan Cukup dekat dengan bahasa aslinya Yaitu kesalahan Nah apa yang ingin saya katakan disini Ibadah itu adalah salah satu bentuk kesalahan Kesalahan sendiri itu maknanya tentu lebih luas Macam-macam misalnya bentuknya Ketika kita ibadah Tentu itu adalah satu bentuk kesalahan Kemudian ketika kita pelayanan Itu juga bentuk kesalahan Ataupun mungkin ketika saya berkotbah di tempat ini Kemudian mengajar Itu juga salah satu bentuk praktek kesalahan Macam-macam dan lain-lain Masih banyak artinya Nah tetapi praktek-praktek kesalahan itu Di dalam ayat yang ke-5 Ayat ke-6 dan seterusnya Itu disalah artikan Artinya begini Mereka si guru-guru palsu ini Mengajarkan kepada orang-orang di Efesus Yuk sama-sama kita belajar Menjadi orang yang saleh Pura-pura saleh lebih tepatnya Supaya kita dapat keuntungan dari rumah Tuhan Supaya kita dapat berkat lebih Guru-guru palsu itu kelihatannya adalah Orang-orang yang melayani Tetapi dari sini kita tahu Bahwa pelayanan mereka Motivasinya tidak benar Karena mereka hanya mencari keuntungan Untuk diri mereka pribadi Padahal saya bisa mengatakan Satu hal seperti ini Pelayanan tentu bukan sarana Untuk memperkaya diri Justru Di dalam pelayanan lah Kita belajar Untuk membagi apa yang kita miliki Sehingga mereka yang kekurangan Itu bisa hidup Di dalam kecukupan Nah di dalam slide yang berikut ini Adalah contoh bagaimana teman-teman saya Belajar Semua orang tentu belajar ya Belajar untuk melayani Berbagi hidup dengan anak-anak Di pinggir Di tepi pantai Bintaro Setiap weekend Tentu ini adalah salah satu Wujud pelayanan Yang tentu saja bukan untuk memperkaya diri Bahkan kami harus berusaha sedetail mungkin Sehingga setiap rupiah Misalnya ada donasi Setiap barang-barang yang didonasikan Kami bisa pertanggung jawabkan Dengan baik dan benar Kami bisa distribusikan Dengan benar Nah kegiatan-kegiatan rohani Segala bentuk kesalahan itu Tentu saja sekali lagi Bukan untuk memperkaya diri Sangat berbanding terbalik Dengan apa yang Guru-guru palsu Di tengah jemaat Ephesus itu ajarkan Ayo kamu Kita sama-sama melayani Sama-sama kelihatan saleh Biar kita dapat untung dari gereja Nah itu berbeda sekali Dengan apa yang sebenarnya Menjadi kebenaran dalam hidup kita Sekali lagi Layanan Kesalahan Bukan untuk memperkaya diri Saya beri contoh Satu kisah nyata Di tengah jemaat Ephesus Tentu ada Janda-janda yang tua Dan ada janda-janda yang muda Nah disini Hal yang buruk terjadi Ketika janda-janda muda itu Sengaja mereka datang ke gereja Datang ke rumah Tuhan Kemudian memaksa untuk mereka Juga mendapat sumbangan Dari rumah Tuhan Untuk menopang kehidupan mereka Yang bermewah-mewah Jadi sebenarnya janda-janda ini Itu mampu Orang-orang yang masih kuat Masih memiliki kecukupan secara finansial Tetapi mereka mempergunakan status mereka Sebagai seorang janda Untuk mendapatkan keuntungan dari gereja Padahal mereka mampu Sekali lagi saya tidak katakan Bahwa semua janda muda pasti mampu Enggak Tetapi dalam kondisi ini Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya Nanti dulu kalau mau dapat sumbangan Bisa gitu mungkin ya bahasanya Ada orang-orang yang lebih membutuhkan Janda-janda tua itu lebih membutuhkan Tetapi jadi terpinggir Karena ada orang yang nyerobot antrian itu tadi Mereka pada dasarnya semua ini terjadi Karena satu hal Mereka tidak punya rasa cukup dalam kehidupan mereka Rasa cukup inilah yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini Rasa cukup ini itu ada dibahas dalam ayat yang ke-6 Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Tapi yang perlu kita perhatikan disini adalah Rasa cukup yang diajarkan oleh Alkitab Rasa cukup yang Alkitab biah Itu ternyata berbeda sama sekali Dengan pemahaman tentang rasa cukup Yang diajarkan oleh filsafat Yunani Romawi kuno Di tengah-tengah jemaat Efesus waktu itu Karena mereka tentu hidup di tengah bangsa-bangsa lain Yang tidak mengenal Allah Sehingga ada ajaran-ajaran yang lain ya Sampai disini kita bisa paham Nah itu ternyata berbeda Rasa cukup yang benar Di dalam slide yang selanjutnya Bahasa aslinya disini Autark ya Itu bukanlah rasa cukup karena Oh ya aku puas dengan semua yang ada dalam diriku Aku puas dengan bentuk hidungku Aku puas dengan tinggi badanku Aku puas aku sudah punya ini itu Bukan Tetapi rasa cukup disini adalah Lebih seperti Aku merasa cukup karena Kristus yang mencukupkanku Karena aku punya Kristus Kristus yang mencukupkan Di dalam segala kondisi Belakangan ini Seolah seorang teman saya menceritakan Satu kisah hidupnya yang sangat memberkati kehidupan saya Waktu awal pandemi Jadi kira-kira mungkin dua tahun lalu Usahanya terhenti Padahal dia baru saja merintis Dia baru saja membuka cabang Dan berhenti itu berhenti total Sehingga dia tidak bekerja selama tiga bulan Dan tentunya ini bukan contoh yang baik Karena dia tidak pernah memiliki tabungan yang cukup Untuk dia bertahan hidup dalam situasi sempit seperti itu Kemudian dia juga Agak ya dalam hal keuangan mungkin tidak terlalu settle Tetapi pada akhirnya Selama tiga bulan Ketika dia tidak bekerja Apa yang terjadi? Dia belajar untuk memiliki rasa cukup Bahwa Kristus satu-satunya yang dia miliki waktu itu Belajar untuk merasa cukup Bukan karena apa yang ada dalam dirinya Atau juga karena dia tidak punya apa-apa waktu itu Tetapi karena dia masih punya satu hal Dan sebenarnya yang terutama di atas semuanya Yaitu Kristus Nah teman saya ini Tiga bulan usahanya tutup Dia tidak bisa mencukupkan kebutuhan hidupnya yang paling dasar Tetapi selama tiga bulan Dia ceritakan sama saya Selama tiga bulan itu Tuhan bekerja memelihara dia Mengirimkan dia makanan Ada orang yang cateringin dia setiap hari Dalam arti apa? Ngirim makanan Mungkin hari ini orang itu Beda lagi hari orang ini Ada yang ngajak makan Ada yang kirim makan Selama tiga bulan Saudara pernah tidak di catering orang tiga bulan? Tidak pernah kan? Tapi ini yang terjadi dalam hidup teman saya Merasa cukup Karena satu-satunya yang dia miliki Adalah Kristus Dan itu pun sudah cukup Bahkan ayat delapan yang kita baca tadi Itu menyatakan begini Sebenarnya asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Jadi Alkitab sebenarnya mengajarkan kita begini Makanan dan pakaian itu kebutuhan hidup kita yang paling basic Sebasis itulah kehidupan kita Kita tidak mungkin tidak makan Kita tidak mungkin tidak berpakaian Mungkin masih tidak punya rumah Tapi makan itu harus pasti Dan berpakaian apalagi Tentu hal ini menjadi kebutuhan hidup yang sangat basic Buat setiap kita Kalau kita tentu mungkin punya berkat lebih Itu tidak masalah Tapi justru berkat lebih itulah yang sebenarnya Bisa kita salurkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan Nah pertanyaan saya berlanjut seperti ini Mengapa rasa cukup itu penting Rasa cukup itu penting Di dalam hal ini Ketika Paulus menulis suratnya kepada Timotius Dia sedang ingin menegur guru-guru palsu yang ada disana Yang mengajarkan kamu harus kelihatan saleh Kamu pelayanan segala macam ibadah Supaya kamu dapat keuntungan secara finansial dari rumah Tuhan Bukan hanya itu sampai disitu Tapi konsep ini juga berlaku bagi kita hari ini Bukan hanya supaya kita punya motivasi yang benar Di dalam kita melayani Kristus Tetapi supaya kita semuanya terhindar Dari hal-hal yang ada di dalam ayat selanjutnya Yaitu ayat yang ke sembilan Jika tidak ada rasa cukup Coba kita baca ya Ayat sembilan supaya kita ingat Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Kedalam jerat Dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Dengan kata lain saya bisa simpulkan Dalam satu slide berikutnya Jika tidak ada rasa cukup Maka yang pertama Kita akan jatuh ke dalam pencobaan Kita akan jatuh ke dalam jerat Kita akan jatuh Di dalam bahasa aslinya dikatakan Kedalam berbagai hasrat yang merusak Dan tidak masuk akal Ini satu hal yang sangat jelas Di dalam bahasa aslinya lebih jelas Berbagai hasrat yang merusak Dan tidak masuk akal Makanya di dalam hal keuangan Terkadang kita mendapati Beberapa langkah keuangan Seseorang bisa jadi sangat tidak masuk akal Dalam kehidupan kita Sehingga ketika kita melihat Seseorang melakukan langkah keuangan tertentu Kita yang heran Kita tidak mengerti Kita akan melihat dan berkata Kok bisa orang itu melakukan seperti itu Tapi ternyata hal itu juga terjadi ya Di sini Di dalam alkitab yang kita baca ini Berbagai hasrat yang merusak Dan tidak masuk akal Karena tidak ada rasa cukup di dalamnya Misalnya Investasi pada bisnis Orang yang tidak jelas Produknya apa Kita tidak tahu Kita beli saja Beli dalam arti kita memberikan Sejumlah uang kita ke situ Dengan embel-embel Yaudah nanti akan ada return Misalnya 50% Selama 2 atau 3 minggu Itu tentu menggiurkan sekali Atau mungkin ikut dengan berbagai Skema money game Dan banyak hal lain Saya tidak akan bahas di sini Itu langkah-langkah keuangan Yang sungguh merusak Dan tidak masuk akal Dan pada akhirnya Di dalam hal yang keempat Akan membuat kita Tenggelam Kedalam keruntuhan Dan kebinasaan Ayat yang ke 10 Menjadi penutup buat kita Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang Dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Saya ingin mengakhiri Konbah saya pada pagi hari ini Dengan sebuah kalimat Yaitu Meletakkan rasa aman kita Pada uang Adalah kata lain Dari kita tidak lagi Percaya sepenuhnya Pada penyertaan Tuhan Sekali lagi Meletakkan rasa aman kita Pada uang Adalah kata lain Dari kita tidak percaya lagi Sepenuhnya Pada penyertaan Tuhan Mari kita merefleksikan Diri kita Dengan tiga pertanyaan ini Apakah saya lebih Mengasih uang Daripada mengasih Tuhan Dan apakah uang Telah menghalangi Hubungan saya dengan Tuhan Yang terakhir Apakah saya sudah belajar Merasa cukup Bukankah rasa cukup Adalah kunci Dari segala langkah Keuangan Yang kita perlu ambil Dalam hidup kita Mari kita belajar Untuk melakukan Apa yang jadi firmannya Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kepadamu Untuk penyertaanmu Di dalam waktu Kami mendengarkan firman ini Terima kasih ya Tuhan Ajarlah kami untuk Selalu taat dengan firmanmu Untuk tidak Mempergunakan Segala bentuk kesalahan Sebagai sarana kami Untuk memperkaya diri kami Biarlah kami belajar Untuk membagi hidup kami Di dalam pelayanan Yang kami lakukan Terhadap orang-orang lain Yang membutuhkan Dan terlebih Ketika kami belajar Untuk memuliakan Namamu saja Bukan nama kami Kami juga berdoa ya Tuhan Memohon supaya Engkau mengajarkan kami Setiap hari Untuk memiliki rasa cukup Untuk kami memiliki Rasa aman kami Bukan di dalam Segala harta yang kami miliki Yang mana itu adalah Berkat darimu juga Tetapi di dalam Kristus Sebagai satu-satunya Yang kami miliki Terima kasih Tuhan Kami serahkan Waktu kami Kedalam tanganmu Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan